Anak Raja Wali, Jilit 67. Dengan metu yang tetap memancarkan sinar yang tajam dan langkah kaki yang perlahan-lahan dia telah melangkah menghampiri kepada Kotai. Dia pun mengibaskan tangannya, memberikan isyarat kepada anggota Angkiepe supaya mundur, guna dia sendiri yang menghadapi Kotai. Anggota-anggota Angkiepe segera mundur, mereka berdiri di pinggiran panggung, dan mereka tetap bersiap-siap penuh kewaspadaan, karena mereka akan menerjang maju untuk mengeroyok begitu Tojin ini terdesak. Dengan muka yang tetap guram dan memancarkan kemarahan, Tojin itu telah berkata, Bocah, engkau yang telah melukai sute-sute pintu, bukan. Kotai berani sekali. Dia menganggup pemuda ini. Masih beruntung mereka tidak kukirim ke neraka semua. Manusia-mamusia jahat seperti mereka untuk apa dibiarkan hidup, hanya berdasarkan pertimbangan dan rasa kasihan dari tuan mudanya belaka, mereka bisa dibiarkan hidup. Mereka dengan kau tidak ada hubungan atau sangkutan apapun juga, Bocah, mengapa engkau menurunkan tangan begitu telengas dan telah memusnahkan seluruh kepandayan mereka? Bukankah itu tindakan yang keterlaluan? Bengis sekali suara Tojin tua, Tojin tersebut. Tubuhnya yang kurus tinggi semampai itu berdiri dengan sikap yang angker, lalu dia telah meneruskan lagi kata-katanya, Pinco Bian Kie Tojin, dengan ini hendak menuntut keadilan buat mereka. Kotai tertawa-tawar. Baik. Baik. Memang maksud Ang Kie Pai menyelenggarakan pesta ini buat menjagoi wilayah Buciu, dan juga mengembangkan kekuasaan dan pengaruh. Jelas ia telah memiliki banyak sekali jago-jagonya yang bisa diandalkannya, termasuk seperti engkau. Dan aku tentu saja tidak keberatan untuk melihat, betapa tinggi kepandayan dari jago-jago andalan Ang Kie Pai. Sebutkan namamu dan gurumu, aku tidak akan membunuh orang tanpa nama kata Tojin tersebut dengan sikap yang angkuh dan muka yang tetap guram sekali. Pinco juga akan mempertimbangkan, apakah engkau cukup untuk dibikin bercacat saja atau memang dibinasakan, guna menebus dosa-dosamu. Setelah berkata begitu, tampak Tojin ini menggerakkan hutimnya, kebutannya untuk memperlihatkan bahwa ia segera akan menyerang. Kotai tidak gentar, walaupun ia melihat, Bian Kie Tojin merupakan seorang tosu yang memiliki kepandayan tidak rendah. Dia tertawa, katanya. Baik, baik. Kau mulailah. Cuan mudamu akan melayani apa keinginanmu. Hem, engkau tidak berderajat untuk mengetahui dan menanyakan nama guruku, juga kau tidak cukup berharga buat mengetahui namaku. Bukan kepalang marahnya Bian Kie Tojin karena itulah penghinaan terhebat dalam seumur hidupnya. Dia seorang tosu yang lihai sekali, di dalam rimba persilatan dia memang sangat terkenal dan disegani oleh orang-orang rimba persilatan, baik dari aliran hitam maupun putih, karena bertangan telengas dan berhati kejam. Sekarang seorang pemuda seperti Kotai berani meremahkan dirinya. Tentu saja ia jadi murka bukan main, sedangkan tokoh-tokoh rimba persilatan jika berhadapan dengannya, akan menghormat sekali padanya. Bocah, kau benar-benar, mencari mampus katanya dengan suara dan sikap yang bengis, dibarengi dengan tubuhnya yang melompat sangat lincah sekali, juga kebutannya telah bergerak, akan menghantam kepala si pemuda. Hutim di tangan Tojin itu memang lihai, karena ia memiliki luakang yang tinggi sekali. Dengan demikian dia bisa menyalurkan tenaga dalamnya itu pada hutimnya dengan sekehendak hati. Dia bisa membuat hutim itu menjadi lunak, bisa membuatnya jadi keras seperti baja, bisa dipergunakan buat melibat senjata lawan, tetapi juga bisa dipergunakannya sebagai palu. Dengan demikian jelas akan membuat lawan yang berkepandayan tanggung-tanggung, akan dapat dirubuhkannya dengan mudah. Di waktu itu kotai berdiri tegak di tempatnya. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia akan berkelit dari sambaran senjata lawan. Malah dia telah tersenyum mengejek, kemudian membarengi dengan itu, dia pun telah berseru nyaring, sambil tangannya dikibaskan. Bian Kieto Jin merasakan tangannya tergetar, di mana telapak tangannya dirasakan sakit bukan main sampai dia hampir saja tidak bisa mencekal terus hutimnya, yang hampir terlepas dari cekalannya itu. Namun betapapun juga, Bian Kieto Jin merupakan seorang tosu yang memiliki kepandayan terlatih baik. Walaupun kaget, toh dia tidak menjadi gugup dan gusar. Dengan segera dia bisa memperbaiki dirinya, untuk mencekal lebih kuat lagi hutimnya, malah waktu itu, di saat tubuhnya akan terdorong mundur, dia telah menarik pulang tangannya. Hutimnya tahu-tahu ditundukan ke bawah, menabas ke perut kotai. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan manusia biasa, karena jika saja kurang awas, tentu tidak akan bisa melihat gerakan hutim itu. Dengan demikian, tentu akan membuat orang yang diserangnya itu mudah sekali akan terhantam oleh hutim pendeta itu. Tapi kotai, dia sama sekali tidak gentar menghadapi serangan seperti itu. Malah, ketika hutim lawan hampir mencapai sasaran, cepat sekali dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya tahu-tahu telah lenyap dari pandangan matlah, To Jin itu. Tidak kepalang kagetnya To Jin itu, dia sampai menjerit kaget, dan tahu-tahu kotai telah berada di belakangnya. Penasaran, takjub dan kagum, dicampuri juga dengan kemarahan yang bukan main. Tampak To Jin itu telah membalikan tubuhnya. Dia telah menghantam lagi, dengan hutimnya, karena dia telah mau memberikan kesempatan pada kotai untuk balas menyerang padanya. Namun, dia terlambat. Belum lagi hutimnya mengenai sasarannya, kotai telah lenyap pula dari pandangan matanya, sehingga dia kehilangan sasarannya. Sedangkan kotai telah berada di belakangnya, malah kotai telah mendengus hem perlahan, membuat To Jin itu tambah kaget tidak terkira. Segera dia memutar tubuhnya. Berulang kali terjadi begitu, di mana selalu pula kotai lenyap dari hadapannya, dan dia tahu-tahu telah berada di belakang dari To Jin itu. Karena khawatir kotai menyerangnya jika dia tidak memutar tubuhnya, membuat To Jin tersebut harus berputar-putar tidak hentinya. Ia pun jadi berkhawatir, sebab jika bertempur terus dengan sendirinya, di samping kehabisan tenaga, juga akan membuat dia rubuh karena letih. Matanya juga mulai kabur berkunang-kunang. Di waktu itu tampak jelas bahwa kotai memang sengaja ingin mempermainkan To Jin yang galak itu. Dia telah memperlihatkan kelincahannya yang menakjubkan. To Jin itu pun diam-diam di dalam hatinya mengeluh, karena dia menyadari bahwa ia memang bukanlah tandingan kotai. Hanya saja, disebabkan telah terlanjut ia bicara besar tadi, untuk berhenti menyerang tentu saja tidak mungkin dilakukan, pamornya akan lenyap dan juga nama besarnya yang selama ini telah dimilikinya akan runtuh. Karena itu ia segera mengempos seluruh semangatnya dan mengeluarkan semua kepandainya, untuk berusaha menyerang sehebat mungkin kepada kotai. Tapi tetap saja tubuh kotai melesat ke sana kemari dengan lincah, sehingga ia berputar semakin cepat juga untuk mengikuti gerakan kotai, membuat kepala tosu itu jadi pusing sendirinya dan matanya mulai berkunang-kunang. Di kala itu kotai sendiri merasa telah cukup mempermainkan tosu itu. Waktu ia sekali lagi mencelat ke belakang tosu itu, ia telah menepuk jalan darah di kuhiat, di bagian leher seketika To Jin itu lemas tidak bertenaga lagi. Tubuhnya juga amruk di lantai panggung. Mukanya meringis dengan kulit muka berkerut-kerut, dan matanya mendulik, dari mulutnya mengeluarkan busa. Semua orang yang menyaksikan apa yang terjadi itu jadi memandang tertegun. Untuk sejenak lamanya sunyi sekali keadaan di tempat itu. Barulah kemudian belasan orang anggota angkiepe tersadar, mereka membentak nyaring dan senjata mereka digerakan serentak menyerang kotai. Kotai mendengus mengejek, tubuhnya melesat berkelebat-kelebat ke sana kemari, sepasang tangannya digerakan berulang kali, terdengar suara teranggat, teranggat, disusul juga oleh suara jeritan beruntun saling susul dari anggota-anggota angkiepe tersebut, yang semuanya rubuh terguling di lantai panggung. Mereka semuanya dalam keadaan tertotok. Itulah kepandayan yang langka dan jarang sekali dapat disaksikan, karena hebatnya pemuda ini. Senjata dari belasan orang anggota angkiepe telah dapat direbut oleh kotai, yang kemudian melancarkannya. Belasan batang golok dan pedang telah berkesiuran menyambar tiang panggung, menancap dalam sekali. Itu pun kera menimpuk yang benar-benar hebat. Sedangkan waktu itu terlihat kotai merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada hadirin, dia bilang, maafkan siawute mengambil tindakan keras ini dengan terpaksa karena angkiepe merupakan perkumpulan dari manusia-manusia siluman yang jahat sekali. Mereka bermaksud hendak mencelakai orang-orang gagah dari buciu. Dengan mengembangkan pengaruh mereka hendak menumpah seluruh orang yang menantang mereka. Karena terpaksa siawute turun tangan. Hadirin berbisik-bisik, dan sejenak lamanya suasana di saat itu terdengar tadi berisik sekali. Kotai membiarkan sikap dari orang-orang tersebut, ia cuma berdiri dengan sikap yang gagah dan keren. Kemudian terlihat kotai juga telah berkata pula, setelah keadaan meredah, dengarlah kedatangan siawute mencampuri urusan ini, karena siawute menginginkan angkiepe memubar diri. Tidak mudah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari dalam kapal besar di telaga telah melesat dua sosok tubuh, gerakannya sangat ringan sekali. Dialah seorang tua yang berusia di antara 50 tahun, sedangkan yang seorangnya lagi adalah seorang pemuda berusia 30 tahun. Yang berseru begitu adalah orang tua itu. Dan mereka hinggap di lantai panggung dengan gerakan yang indah sekali. Tidak mudah bocah. Kau jangan bermimpi. Kotai tersenyum. Tentunya Anda adalah pangcu dari angkiepe, bukan tanyanya tawar. Tidak salah. Aku adalah Mos Yangli yang menyahuti orang tua itu, yang matanya melotot mengawasi bengis. Akulah pangcu angkiepe. Nah, sekarang aku ingin minta pengajaran dari kau si mulut congkak dan besar. Rupanya orang tua yang mengaku dirinya sebagai pangcung atau ketua dari angkiepe itu terlalu murka. Ia tidak membuang-buang waktu lagi. Sepasang tangannya diulurkan. Hebat sekali. Pada sepuluh jari tangannya itu terlihat kuku-kukunya yang panjang dan berwarna hitam. Kotai segera dapat menduganya, tentu kuku-kuku jari tangan dari orang itu sangat beracun dan ganas sekali. Segera dia mengelak, di waktu itulah dengan ringan melesat ke samping. Namun Mos Yangli yang rupanya telah dapat menduga gerakan yang akan dilakukan Kotai. Sebab dia sama sekali tidak menarik pulang kedua tangannya. Dengan mendengus, hem dia terus juga melesat ke samping menuju kesasarannya. Kotai kagum juga melihat kegesitan pangcu angkiepe ini. Diam-diam dia berpikir, hem, fantasia memang memiliki kepandayan yang tinggi. Dan dia pun tidak sungkan lagi, segera tangan kirinya bergerak berputar untuk melindungi dirinya. Di waktu itu tangan kanannya menghantam dengan ilmu pukulan inti esnya. Mos Yangli yang tengah menerjang dengan murka dan mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya jadi kaget. Karena ia merasakan angin pukulan pemuda ini dingin sekali, membuat dia mengjigil. Tapi ia memang memiliki kepandayan dan sinkeng yang kuat. Ia bisa mempertahankan dirinya tidak sampai terhuyung mundur karenanya, malah ia cepat menutup diri. Dia kemudian melangkah mundur dua tindak, dengan muka bengis yang menegur, masih ada hubungan apa kau dengan suat tocu? Ditanya begitu, Kotai terdiam juga. Ia heran pangcu dari angkiepe ini mengenal gurunya. Hanya sekali gebrak saja, dan dapat menduga bahwa ilmu pukulan yang dipergunakannya adalah ilmu pukulan inti es. Hem, tidak ada harganya kau membicarakan buruku, karena engkau tidak berderajat untuk menanyakan dirinya menyahuti Kotai kemudian. Di waktu itu dengan muka yang merah padam, tampak Mos Yangli yang berkata dingin. Hem, tidak taunya murid suat tocu. Bagus, bagus, sekarang coba kau pergunakan lagi ilmu pukulan inti es itu. Setelah berkata begitu, sepasang tangan pangcu dari angkiepe melayang beruntun lima jurus dan merangsek hebat sekali. Kotai tertawa dingin, benar-benar dia mempergunakan lagi ilmu pukulan inti esnya. Namun pemuda ini kali ini terkejut, karena ilmu pukulan inti esnya seperti tidak mempengaruhi apa-apa pada pangcu dari angkiepe tersebut. Karena Mos Yangli yang terus juga merangsek maju. Untung Kotai cepat sekali dapat merobah Kero menyerangnya. Sekali ini ia telah mengeluarkan Sin Kang dan merobah Kero menyerangnya itu dengan hantaman yang kuat sekali dengan dua jurus sekaligus. Tangan mereka saling bentur. Keras di lawan keras, suara benturan tangan mereka terdengar nyaring sekali. Di waktu itulah terlihat betapapun juga memang Kotai bermaksud ingin mencoba kekuatan tenaga dalam dari lawannya ini. Mos Yangli yang memang hebat dan tinggi lewekangnya. Dia tidak mundur oleh tangkisan Kotai, malah kedua tangannya bergerak sebat sekali. Kuku-kuku jari tangannya hendak mencengkeram tangan Kotai. Kuku dari jari-jari tangannya mengandung racun yang hebat, daya kerjanya sangat cepat sekali. Sekali saja kuku-kuku itu terbenam dalam daging Kotai, niscaya pemuda ini akan keracunan hebat. Kotai juga tidak mau jika ia harus terkena cengkeraman itu. Dengan gerakan yang sangat manis, ia menarik pulang tangannya, sehingga sepasang tangannya seperti juga licin, Tau-tau telah berhasil ditarik pulang. Dan Kotai mempergunakan ginkangnya, Tau-tau melompat ke belakang pangcu Angkiepe dan ia bermaksud hendak menepuk pundak pangcu dari Angkiepe tersebut. Namun ia segera berpikir bahwa ia dengan Mos Yangliang tidak bermusuhan apapun juga. Ia tidak dapat menurunkan tangan terlalu kejam padanya. Maka ia batal menepuk dan melompat ke belakang. Mos Yangliang bentak Kotai dengan suara nyaring. Dengarkanlah dulu kata-kataku. Muka Mos Yangliang merah padam. Dia berkata bengis, apa yang hendak kau katakan? Kedatanganku kemari bukan hendak menanam permusuhan denganmu. Karena itu, dengarlah baik-baik. Aku hanya menghendaki agar engkau membubarkan Angkiepe dan selanjutnya tidak melakukan pekerjaan busuk dan buruk lagi. Tiba-tiba Mos Yangliang tertawa bergelak-gelak, dia telah bilang dengan suara yang nyaring. Hem, baik-baik. Jika aku tidak dapat merubuhkan dan membinasakan kau, aku akan membubarkan Angkiepe. Waktu berkata begitu, suaranya tergetar, karena ia tampaknya memang murka bukan main. Waktu itu Kotai baru saja ingin berkata lagi, tapi Mos Yangliang telah melesat ke depannya dan menyerang pula. Karena mengetahui bahwa pangcu dari Angkiepe ini tidak gentar dengan pukulan inti esnya, segera juga Kotai menghadapinya dengan Caroline. Melihat datangnya serangan dari Mos Yangliang begitu cepat dan kuat, ia tidak beraya lagi, tubuhnya juga melesat ke sana kemari. Kau memaksa aku menurunkan tangan keras padamu sambil berkata begitu tampak tubuh Kotai telah melesat ke tengah udara. Kedua tangan Mos Yangliang melesat di bawah kakinya. Dan belum lagi Mos Yangliang bisa menarik pulang tangannya, dikala itu Kotai telah turun tangan. Tau-tau sepasang tangannya membarengi dengan meluncur turun tubuhnya, ia mencengkram. Krak, krak beberapa jalan darah di tubuh Mos Yangliang telah berhasil ditotok, membuat pangcu dari Angkiepe itu segera melosot dan diam tidak berkutik, karena di waktu itu justru seluruh tulang-tulang di tubuhnya telah rontok dan patah. Cepat sekali pemuda yang tadi mendampingi Mos Yangliang melesat menyerang Kotai dengan disertai bentakan murka. Tapi Kotai kali ini tidak mau tanggung-tanggung dalam turun tangan, karena segera juga ia telah berhasil menghantam pemuda itu terpental, ambruk di lantai panggung dan seketika diam tidak bergerak, karena ia pingsan dengan tulang-tulang dadanya yang remuk. Waktu itu, Mos Yangliang meringis menahan sakit, dan seluruh ilmu silatnya telah musnah. Dengan penuh dendam dia berkata, baik-baik, sekarang aku rubuh di tanganmu, tapi di lain waktu aku akan mencarimu. Hem, engkau masih bermaksud hendak menuntut balas kepadaku? Dengan mudah aku akan menghabisi jiwamu di sini. Tapi yang kuinginkan kesadaranmu, dengan dimusnahkannya kepandayanmu, berarti angkiepe akan bubar. Siapa yang masih berani meneruskan perkumpulan itu, akan kubinasakan dengan kera yang sama. Mos Yangliang sesungguhnya dulu pernah dihajar oleh Swatocu dengan ilmu inti esnya. Dia sebagai seorang okepa, dia menaruh dendam. Mati-matian dia melatih diri. Dia berhasil menciptakan semacam ilmu yang dapat dipergunakan menghadapi ilmu inti es tersebut. Dia bermaksud mendirikan angkiepe menjadi perkumpulan yang sangat berpengaruh. Itulah sebabnya, ia telah melebarkan pengaruhnya ke segala provinsi. Perkumpulannya memang berkembang dengan pesat, karena banyak tokoh-tokoh rimba persilatan yang dirubuhkannya dan takluk bekerja buatnya. Sehingga membuat Mos Yangliang semakin berkepala besar. Ia telah merencanakan setelah berhasil mendirikan angkiepe menjadi partai perkumpulan yang sangat berpengaruh, akan mengerahkan seluruh jago-jagonya untuk mencari Swatocu. Tapi siapa tahu, justru sekarang ia telah rubuh di tangan murid Swatocu, bahkan seluruh kepandaian dan ilmunya telah musnah. Betapa kecewanya. Waktu mendengar perkataan Kotai seperti itu, ia jadi menangis menggerung-gerung, karena kecewa dan putus asa. Sedangkan Kotai telah berseru nyaring kepada hadirin dengan suara yang sangat gagah, siapa saja yang masih berani menghidupkan angkiepe, aku akan mencarinya untuk menyelesaikannya. Sekarang ini, angkiepe dibubarkan. Semua anggota angkiepe yang melihat pangcu mereka dirubuhkan begitu mudah, bahkan sebelumnya jago-jago angkiepe yang lainnya telah dirubuhkan oleh Kotai begitu mudah, membuat mereka ketakutan dan telah menekup kaki mereka masing-masing berlutut, dan berjanji akan meninggalkan angkiepe untuk kembali ke masyarakat serta tidak melakukan perbuatan busuk dan kejahatan lagi. Ketika Kotai hendak turun dari panggung tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dengan cepat dan gesit sekali, hinggap di depannya. Dialah seorang yang berusia 70 tahun lebih, di tangannya tercekal Hun Chewe, sambil tersenyum lebar dia bilang, Siaw Hiap, hebat sekali kepandayanmu, benar-benar sangat mengagumkan sekali. Aku si orang tua, adalah yang Chiu Kang, ingin sekali meminta pengajaran. Jika aku rubuh di tanganmu, maka Hao Simpe akan dibubarkan juga. Rupanya orang yang memakai baju hijau yang pernah ditolong oleh Kotai, telah pulang ke markasnya buat melaporkan apa yang telah terjadi pada panggungnya, yaitu yang Chiu Kiang. Betapa gusarnya panggung itu. Ia merasa tersinggung dengan perintah Kotai, agar ia membubarkan Hao Simpe. Karena itu, segera juga yang Chiu Kang berangkat meninggalkan tempatnya. Dia pergi ke panggung di mana tengah berlangsung pertempuran antara Kotai dengan ketua dari Ang Kiepe. Sedangkan saat itu, dia masih sempat melihat pangcu dari Ang Kiepe dirubuhkan. Dia melihat bahwa kepandayan Kotai memang sangat luar biasa, dan juga ia kagum sekali. Namun ia penasaran, maka dia segera juga berkata dengan suara yang tawar menantang pemuda itu. Dia bermaksud untuk mencobanya sendiri, karena ia yakin, kepandayan yang dimilikinya jarang bisa ditandingi oleh jago-jago rimba persilatan. Kotai tersenyum tawar. Apakah engkau tidak akan menyesal tanyanya dengan suara yang dingin? Yang Chiu Kang tertawa bergelak-gelak. Walaupun harus membuang jiwa, aku tidak akan menyesal. Hem, tidak mudah orang menganjurkan agar hau simpang dibubarkan. Baik kata Kotai kemudian. Kau boleh mulai. Sambil tertawa-tawar, Yang Chiu Kang telah menerjang pada Kotai dengan Hun Cue-nya, dimajukan untuk menotop. Kotai tetap berdiam diri di tempatnya. Dia melihat Hun Cue-nya menyambar sudah dekat, barulah tangan kanannya digerakkan. Krak. Krak Hun Cue-nya lawannya patah dua kali, menjadi tiga potong, dan kemudian, di saat Yang Chiu Kang tengah bengong karena kaget tidak terhingga, tangan kiri Kotai bergerak lagi, menepuk pundaknya. Seketika terdengar suara kretak-kretok dan tulangnya yang patah dan terlepas dari bonggolannya, karena di saat itu musnahlah seluruh kepandayan orang Xi yang tersebut. Dia berdiri lemas dengan mat mendelik dan mulut terbuka lebar. Dia mengeluh dan tahu-tahu menangis. Dalam satu gebrakan dia telah dirubuhkan, bahwa kepandayannya telah dimusnahkan sampai dia jadi kecewa bukan main. Aku hanya perintahkan kau membubarkan perkumpulanmu, tetapi engkau malah telah berusaha untuk mencari urusan. Hem, sekarang aku hendak tanya kepadamu, apakah engkau mau membubarkan perkumpulanmu? Yang Chiu Kang menghapus air matanya, dia menyatakan akan mematuhi perintah Kotai. Baiklah, aku akan datang pula jika perintahku ini tidak dilaksanakan kata Kotai sambil menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ringan sekali meninggalkan panggung itu. Dia hinggap di dekat Giyok Hoa, yang sejak tadi hanya mengawasi dengan kagum akan sepak terjang engkotainya itu. Nah, mari kita berangkat, adik Hoa kata Kotai sambil tersenyum. Urusan telah selesai. Mereka berdua dengan gesit telah berlari meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap mati saja telah lenyap dari pandangan orang banyak. Sedangkan semua orang yang berkumpul di situ, telah memandang bengong, takjub dan kagum tidak terhingga atas kepandayan yang diperlihatkan oleh Kotai. Dua orang pangcu dari dua perkumpulan yang sangat besar pengaruhnya dan tinggi kepandayanya telah dirubuhkan dengan mudah, maka mereka jadi tidak mempercayai pandangan mati mereka sendiri. Namun segalanya memang telah terjadi. Ketika tersadar semua orang segera menceritakan tidak hentinya tentang kegagahan Kotai. Dan segera juga tersiar luas sekali tentang sepak terjang dari kedua orang itu, yang memang merupakan pemuda yang gagah. Nama Kotai semakin tersiar luas dan terkenal bahkan mengejutkan orang-orang rimba persilatan. Sebagai jago muda yang baru muncul di dalam kalangan Kang Ou, namun telah berhasil mendirikan nama yang sangat besar sekali. Banyak orang-orang Kang Ou yang kagum mendengar sepak terjang dari Kotai dan Giyokoa. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang penasaran. Dan ada beberapa tokoh rimba persilatan justru yang sengaja mencari Kotai dan Giyokoa, untuk menguji kepandayan mereka. Matahari baru saja muncul ketika di jalan kecil antara Hoan dan Jim Kiyo terlihat seorang pemuda berpakaian jubah panjang warna kuning, dengan topi lebar terbuat dari anyaman rotan, tengah berjalan seorang diri dengan langkah perlahan. Dia seorang pelajar yang tampan, yang tangannya mencekal sebuah kipas, yang sering digerak-gerakan, seperti juga ia tengah mengipas. Memang, tampaknya ia melangkah perlahan, tetapi buktinya sebentar saja ia sudah melintasi 3-50 tombak dalam sekejap metu saja. Waktu ia sudah melintasi Kotai Hoan, di tempat 20 li lebih, di mana terdapat pepohonan yang lebat. Ia mendapatkan sebuah dusun kecil. Itulah dusun Jiccap Lipau, yang menuju ke Jim Kiyo, maka biarpun tempatnya memang kecil, lalu lintasnya ramai. Tidak sedikit kuda dan kereta kaum saudagar yang mondar-mandir melintas di tempat tersebut. Waktu tiba di situ, pemuda pelajar itu memasuki sebuah rumah makan, yang merangkap sebagai rumah penginapan. Ia melihat sudah cukup banyak orang duduk bersantap. Ia mencari meja yang masih kosong, segera saja ia dilayani seorang pelayan yang berusia telah lanjut, yang rambut dan kumisnya telah ubanan, yang mukanya kuning dan tidak hentinya batuk-batuk, sedangkan suaranya pun serak. Di samping itu, ia pun tidak hentinya mengedip-ngedipkan mata, seperti orang cacingan. Chuan ingin dahar apa tanya orang tua itu dengan suara dan sikap ramah-tamah. Apa saja, asal yang dapat dimakan menyahuti pemuda pelajar itu dengan sikap senaknya, dan ia menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam. Dari matanya memancarkan sinar yang luar biasa berkilauan, menunjukkan bahwa pelajar ini bukanlah sembarangan pelajar. Kipas di tangannya digerak-gerakannya, seakan juga ia tengah menggerakkan kipasnya itu sejenak. Waktu itu terlihat pelayan itu cepat sekali mempersiapkan pesanan tamu ini. Ia mengeluarkan beberapa macam makanan yang cukup enak dimakannya. Perlahan-lahan pemuda pelajar itu bersantap, tapi matanya tetap mengawasi sekelilingnya. Sampai ia melihat ada dua orang tamu, yang berpakaian sebagai orang Kang Oung tengah bersantap. Pemuda itu mendengus perlahan, sedangkan matanya tidak berkisar mengawasi terus kedua orang itu. Kedua orang yang berpakaian sebagai orang Kang Oung itu baru berusia 30 tahun lebih, dan mereka masing-masing menyoren sebatang pedang di punggung mereka, sikapnya gagah sekali. Mereka bersantap dengan cepat dan tanpa berkata apa-apa. Sedangkan pemuda pelajar itu setelah bersantap, ia berdiri dan menghampiri meja kedua orang Kang Oung itu. Ia telah menepuk meja perlahan. Aku ingin bicara dengan kalian katanya dengan suara yang perlahan sekali dan ia kemudian memutar tubuhnya meninggalkan kedua orang itu yang jadi tertegun mengawasi padanya. Tanpa mempedulikan sikap terkejut kedua orang itu, pemuda pelajar tersebut telah meletakkan sekeping uang perak di atas meja sebagai pembayaran atas apa yang telah dimakannya. Sambil menggerak-gerakan kipasnya ia meninggalkan ruangan rumah makan tersebut. Kedua pemuda itu terkejut bukan oleh kata-kata pemuda pelajar tersebut. Karena di meja mereka, pada bagian di mana tadi pelajar itu menepuknya, telah terlihat bekas tapak tangan yang cukup dalam, seperti diukir. Itulah tepukan tangan yang memiliki sin Kang yang amat tinggi. Inilah yang mengejutkan kedua pemuda itu, sampai mereka mengawasi tertegun. Mereka melihatnya usia pemuda pelajar itu paling tidak baru 25 tahun. Tubuhnya walaupun tegap, tapi tidak terlalu besar. Kulitnya halus, gerak-geriknya juga halus, maka tidak mirip-miripnya ia seperti orang-orang Kang O. Kedua pemuda itu tersadar dengan cepat. Salah seorang di antara mereka segera bangkit dari duduknya, melompat dengan gesit. Dalam waktu singkat ia telah berdiri di hadapan pelajar itu, katanya, Tuan, tunggu dulu. Pelajar itu menggerakkan kipasnya, menahan langkah kakinya, matanya yang bersinar tajam itu disipitkan sedikit. Bibirnya yang tipis itu tersenyum, katanya, apa yang ingin kau tanyakan? Apa maksud Tuan hendak bicara dengan kami? Tidak puas hati orang Kang O. Tapi ia melihat sendiri tadi pemuda pelajar ini memiliki sin Kang yang kuat sekali. Sekali menepuk mejanya, telah membuat meja itu melesak dan berukir bekas telapak tangan. Maka ia tidak berani bersikeras, ia hanya berkata, Baiklah, jika memang demikian, tidak bisa kami mengatakan apa-apa. Tapi maafkanlah, kami menyesal sekali tidak bisa memenuhi permintaan Tuan, lain waktu saja kami akan mencarimu. Pelajar itu tersenyum sambil mengangkat bahunya dan menggerak-gerakan kipasnya, dia bilang, terserah pada kalian. Sambil berkata begitu, tahu-tahu kipasnya telah digerakkan, maka di waktu itulah terlihat orang Kang O. Itu terjungkal rubuh bergulingan di tanah sambil meringis menahan sakit. Tapi segera juga ia bangun berdiri dengan tangannya yang sebat sekali mencabut pedangnya, yang dihunusnya. Kau, kau katanya dengan suara yang tersendat-sendat. Tapi pemuda pelajar itu tenang sekali. Ia bukan memutar tubuhnya buat melangkah meninggalkan ruangan rumah makan, kipasnya tetap digerak-gerakan. Dia hanya menggumam, aku menantikan kalian di pintu kampung dan ia membuka langkah lebar berlalu. Kawan orang Kang O yang dirubuhkan itu tidak puas melihat kawannya dibikin terjungkir balik seperti itu. Ia melompat sambil menghunus pedangnya, dengan pedang di tangannya itu dia menikam punggung si pelajar.